Kembali bersama kami pemirsa dalam update petang. Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PLNWP JBTB beserta seluruh unit pelaksana proyek kembali melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Untuk tahun ini ada sebanyak 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang disembelih untuk kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar lingkungan kantor PLNWP JBTB. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, PLNWP JBTB beserta seluruh unit pelaksana proyek kembali melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban ini diawali dengan penyerahan secara simbolis sebanyak 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing oleh Iwayan Semudiarsa selaku senior manajer perencanaan, selaku PLH general manager PT PLN Persero UIP JBTB kepada ketua panitia Idul Kurban. Hewan kurban ini merupakan partisipasi dari karyawan-karyawati serta mitra PLN yang mempercayakan penyembelihan dan pendistribusiannya ke PLNWP JBTB. Penyembelihan hewan kurban yang berlangsung di halaman kantor PLNWP JBTB ini diikuti oleh karyawan dan tenaga alih daya yang ada di lingkup PLNWP JBTB. Nantinya, daging sapi dan kurban ini akan disalurkan kepada yayasan sekitar kantor UIP JBTB, warga sekitar ketintang, warga sekitar bendul merisi, mitra binaan TJSL PLNWP JBTB yaitu Wistara atau komunitas difabel, mitra binaan TJSL PLNWP JBTB yaitu kelompok tani servis hidroponik ponocolo, polsek gayungan, serta koramil gayungan. Cara pemotongan hewan kurban pada pagi hari ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan juga menunjukkan kepedulian PLN dalam hal kehidupan beragama maupun sosial masyarakat sehingga kita bisa harmonis antara perusahaan di mana perusahaan itu beroperasi juga dengan lingkungannya. Jadi keberadaan perusahaan maupun karyawan-karyawati PLNWP JBTB bisa membantu masyarakat di sekitar mereka bekerja. Nah selain itu tujuannya juga untuk meningkatkan spiritual kita sebagai perintah agama gitu ya untuk kita saling menyadari antar umat manusia, saling membantu. Nah dengan demikian diharapkan kita bisa hidup harmonis ya, kemudian kedamaian tercipta antara karyawan, diantara karyawan sendiri maupun dengan masyarakat sehingga kita bisa hidup damai dan bahagia bersama-sama. Mungkin demikian secara garis besar kegiatan pada pagi hari ini. Dengan mengusung tema semangat kurban menebar sinar kehidupan dengan cahaya keikhlasan, PLNWP JBTB serta seluruh soebul kurban dan perwakilan pegawai berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat khususnya lingkungan sekitar kantor PLNWP JBTB. Di lingkungan kami telah dilakukan pemotongan hewan kurban sejumlah 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Ada pun yang sebagai soebul kurban adalah karyawan-karyawati di lingkungan UIB JBTB dan UPP JBTB II yang nantinya akan kami salurkan kepada para soebul kurban, orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga dengan tenaga alidaya di lingkungan PT PLN, UIB JBTB. Sekarigus di sini kami selaku panitia yang berpartisipasi di sini terdiri dari karyawan-karyawati dan juga tenaga alidaya berikut sekuriti CES yang memang sedang tidak bertugas dan juga dibantu oleh teman-teman yang lainnya sehingga prosesi pelaksanaan kurban ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian. Dengan penyembelihan dan pembagian daging kurban ini, selain sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agar... selamat menikmati. selamat menikmati.